mental kalian sampah ngapain latihan jauh-jauh ke amerika sama lituannya kok hasilnya apa dibantai di final C games 39 poin sama tim B nya Filipina not even tim A nya tapi tim B nya Filipina nah itulah beberapa komentar yang gue liat di instagram tapi sebelum gue memulai memberikan my takes on this comments, gue mau kasih kalian dulu nih baca untuk komen lengkapnya di instagram so here we go at don't be so curious ini maksudnya curious nih pake U maksudnya nih tapi kayak bahasa inggrisnya agak ngaco mental kalian sampah habis semua uang APBN rakyat buat kalian berhura-hura di negeri orang dengan alasan klasik untuk berlatih lantas apa yang kalian hasilkan scrimmage game kalah IQ ball rendah maksudnya IQ basketball nih pasti ini offense defense ya defense nya pake C gak ada berkembang selamat pejuang selamat berhura-hura di updatean kalian di negeri orang terima kasih untuk prestasi yang memalukan ini ada lagi at yosef rajendra apa yang ngebedain tim nasputra 2017 sama 2015 pelatihnya yang ngebedain 2015 gak ada TC jauh-jauh ke USA sama Lituania tapi selama si games dari penyisian semifinal selalu menang meyakinkan mainnya selalu berkembang ciamik menghibur di final pun dengan margin score yang tipis kalahnya jadi keliatan kan kualitas coachnya 2015 dipegang coach Ito Victor Oring sama 2017 dipegang coach cacing wayu widayat jati dan satu lagi at dikiwirija oh ini toh hasil selamat TC jauh-jauh ke USA sama Lituania malah makin nurun mainnya daripada pas siaba gua baca komennya cuma bisa geleng-geleng kepala aja dan juga yang lain juga banyak juga yang komentar karena dibantai 39 poin sama tim Filipin B bukan even tim A oke kita mulai dari situ ya menurut gua ini tim A tim Filipin A minus gak tim B karena ada Christian Stanhardinger yang baru aja main di Viva Asia bersama Filipin which is tuh tim A nya Filipin yang main di Viva Asia bersama pemain yang jersey nomor 4 gak salah namanya Cruz gua gak tau nama depannya siapa nah itu berdua mereka baru datang dari Lebanon which is tim A nya Filipin dan di tim B nya Filipin ada juga Keef Ravenna yang which is The Phenom itu jago banget dan dia udah bermain di latihan di Amerika selama lama banget dan juga sempet bermain di Drew League sehingga ini kualitasnya sama aja dari seperti pemain Filipin yang ada di tim A Bobby Ray Parks Jr juga bekas pemain NBA Summer League dan juga main di ala Filipinas di ABL jadi kualitasnya gak bisa dibohongin lagi pemainnya sangat bagus banget Bobby Ray Parks Jr ada juga Baser Amer Baser Amer ini dulu waktu di NCAA nya Filipin jago banget mainnya ada juga Jet Troy Rosario ini pemain juga pernah membela Filipin untuk tim A nya kayaknya dia juga gak salah main di Siaba which is tim A nya Filipin waktu itu turun sehingga ini juga gak tim B juga si Jet Troy Kevin Ferrer Kevin Ferrer ini juga main di Siaba dan ini juga jago banget pemain ini pasti 5 pemain ini gue yakin di kedepannya akan bermain untuk tim Nas Filipin yang A gak yang tim B lagi tim B lagi sedangkan ada satu lagi Poster Boy Wonder Kid main DNC divisi 1 tahun lalu bersama Creighton University yaitu Kobe Paras dan Kobe Paras pun menunjukkan kualitasnya di final dengan mencatat 16 poin kalau gak salah 7 dari 7 field goal nya which is ya bagus juga pemainnya gak ada pemain Filipin lainnya mungkin yang main di divisi 1 sekarang ini ya gak ada gue gak tau pemain Filipin yang terkenal lagi main di divisi 1 NCAA tapi kalau ada ya mungkin gue salah karena gue gak tau semuanya juga jadi itu pertama yang kedua TC jauh-jauh ke Lithuania sama Amerika menurut gue itu udah bagus mereka latihan ke Amerika dan Lithuania walaupun emang sedikit jauh tapi bagus untuk chemistry pada pemain biar pemain saling tau sama satu sama lain emang mereka pada banyak nge-post foto-foto di Instagram atau update-update di Instagram gue itu wajar karena mereka gak semua pemain mungkin bisa ke Lithuania lagi atau ke Amerika lagi we never know jadi mereka pasti mengambil kesempatan untuk mengabadikan momen tersebut apalagi ini juga momen ini kan juga bersama teman-teman mereka teman-teman timnas mereka juga sesuatu yang sangat bersejarah untuk dihidup mereka menurut gue jadi gue I have no problem with that apalagi waktu tadi tim 2017 dan tahun 2015 beda jelas beda menurut gue kita gak ada Adi Pratama di tahun ini dan juga menurut gue dua pemain yang sangat signifikan gak ada adalah Adi Pratama dan juga Koming karena ini posisi big man sangat signifikan banget menurut gue pemain beda karena juga ada enam pemain yang kita tahu baru pertama kali turun di C Games ada Abraham ada Diftah ada Firman ada Vincent ada Hardianus ada Kevin Jonas butuh waktu untuk mereka adaptasi dengan International Play karena International Play ini pasti lebih cepat speednya dan juga pemain-pemainnya lebih bagus kualitasnya daripada lawan-lawan mereka yang biasa ada di di IBL dan satu lagi juga yang paling gue pengen bilang itu wajar tim yang skala 39 poin di final menurut gue karena Filipina udah ngebuang game jelek mereka di semifinal melawan Singapura mereka hanya menang 8 poin itu hari jelek yang mereka udah hilang tulis itu menurut gue sedangkan Indonesia mereka main maksimal banget bagus banget saat lawan Thailand di semifinal jadi udah waktunya atau kalau di NBA itu gue sebutnya meltdown game emang mungkin aja itu akan menjadi penghari yang buruk setelah bermain bagus banget itu hal normal menurut gue itu juga terjadi di NBA seperti di NBA musim lalu tim sekelas Golden State Warriors Clay Thompson Stephen Curry Kevin Durant Raymond Green kalah melawan Lakers yang gak di isinya siapa-siapa gimana Julius Randle D'Angelo Russell Jordan Carson tapi mereka kalah 20 poin melawan Lakers hal ini normal terjadi karena kalau lo main satu game gak best of 7 atau best of 5 tim yang hari itu hoki yang nembaknya wangi itu akan menang tapi saya yang kemarin si Ale Indonesia nembaknya gak ada yang masuk lagi jelek banget semuanya sehingga ya hal ini terjadi kalah 39 poin dan itu gue sangat wajari dan gue gak komplain karena ya it happens in basketball it's only one game gitu kalau mereka mungkin main 2 game 3 game we never know bisa aja Indonesia game berikutnya menang we never know tapi ya itulah curhatan gue hari ini sorry banget karena gue merasa hal ini gak lazim untuk dibilangin atau untuk kita kasih ke para pemain timnas yang udah berjuang susah payah jauh dari keluarga jauh dari istri jauh dari anak beberapa minggu itu saat TC di Batam TC di Amerika TC di Letuan pasti semua pada orang-orang yang mereka cintai dan itu merupakan pengorbanan yang sangat besar menurut gue jadi gue masih pengen kasih selamat ke timnas udah menang perak luar biasa pengorbanannya juga effortnya selama SEA Games gue salut banget sama kalian semua untuk Uncle Ro please satu kali SEA Games lagi dong karena aduh gue masih pengen banget nonton lo bermain dengan Indonesia jangan retire dulu dong we still need you your leadership your skills we still need it untuk kalian yang udah nonton thank you banget udah nonton tinggalkan komen kalian di bawah bagaimana menurut kalian dengan orang-orang yang meninggalkan komen seperti ini komen gila komen dulu gue dan jangan lupa untuk nge-like dan juga nge-share video ini dan bagi kalian yang belum subscribe please subscribe my channel karena gue akan terus memberikan konten-konten lagi nantinya kalau begitu thank you again guys for watching dan I'll see you guys on the next video ya peace peace selamat menikmati